Para utusan alam baka ini melakukan pembelaan terhadap arwah Damkar ini. Ia memang pembohong. Surat-surat yang ia lihat sekarang tidak hanya surat palsu untuk anak rekan kerjanya yang telah meninggoy, tapi juga surat palsu untuk ibunya selama 15 tahun terakhir. Ia berbohong karena ia berbohong terluka karena babi hutan dan mengatakan bahwa itu terjadi karena bermain dengan anaknya. Ia khawatir kalau ibunya menyerah melawan penyakitnya. Dan ia memberikan harapan pada ibunya dengan berpura-pura mempunyai seorang istri. Karena kebohongan itulah ibunya ini dapat mengatasi penyakitnya itu dan sekarang memiliki kehidupan yang baru. Jika ibunya tahu bagaimana anaknya ini melawan maut untuk mendapatkan uang dan membayar tagihan rumah sakitnya itu, penyakit ibunya itu belum tentu pulih. Dengan harapan surat-surat tersebut, rasa kehilangan mereka sangatlah besar. Tapi mereka orang-orang yang hidup tumbuh dengan banyak keputusasaan mereka. Mereka yang ditinggalkan berkat surat-surat itu menjadi lebih mengikhlaskan kepergian orang-orang terkasihnya. Dan sangat berterima kasih kepada arwah Damkar ini. Melihat kilas balik hidup Damkar, Dewi Neraka Kebohongan ini merasa tersentuh. Dan langsung memerintahkan semua arwah yang mulia seperti ini diberikan lewat saja, tanpa adanya persidangan. Dan surat-surat palsu terdakwah, arwah Damkar ini akan dihapus oleh pengadilan. Dan juga membebaskan semua tuduhan terhadapnya. Serta mencabut tuntutannya. Dan dia bisa melewatkan sidang berikutnya. Kini arwah Damkar itu pun melakukan perjalanan ke sidang keempat. Yaitu Neraka Ketidakadilan. Gimana kelanjutannya ya?